Keluar untuk membeli makanan seorang wanita yang dikunci sang suami di dalam rusun nyaris jatuh dari jendela rusun Rorotan, Jakarta Utara. Wanita itu selamat dari maut setelah warga menyelamatkannya. Warga penghuni rusun Rorotan di Cilincing, Jakarta Utara ini panik saat mengetahui seorang wanita tengah bergelantung di salah satu jendela lantai 5 gedung tersebut. Sejumlah warga berusaha membuat rencana penyelamatan di lantai dasar, tepat di atas sang wanita yang ketakutan. Beruntung, sejumlah pria dengan sigap naik ke lantai 5 dan masuk ke unit yang ditinggali korban. Wanita itu pun berhasil diselamatkan. Dari keterangan sejumlah pihak, festiwa yang terjadi Jumat pagi itu berawal dari keributan rumah tangga. Kondisi anak yang tengah sakit membuat sang suami melarang istrinya untuk berangkat bekerja, hingga akhirnya menguncinya di dalam rusun. Semuanya bertiga, jadi anak, istri, suami, semua ada di dalam rumah. Nah, karena dikunci dari dalam semuanya, si istri untuk memberi makanan, mengambillah jalan, merasa bahwa dia keluar dari jendela. Nah, keluar dari jendela untuk membeli, apa, ke rumah tetangga sebelahnya untuk membeli makanan. Setelah diperiksa oleh tim medis untuk kondisi fisik dan psikisnya, sang istri dalam kondisi baik. Sementara, kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Arva Supandi melaporkan dari Jakarta.